Hai semua, di video kali ini aku akan share cara membuat bolu marmer susu kental manis Ini rasanya lembut, enak banget dan juga dimakan gak bikin seret Untuk cara pembuatan dan rincian bahannya, simak sampai selesai videonya Di sini aku udah siapkan bahan-bahannya 150 gram tepung terigu 100 gram gula pasir 100 ml minyak goreng 4 butir telur 1 sendok makan coklat bubuk 1 sendok teh SP 1 sendok teh baking powder 3 saset susu kental manis 1 bungkus kecil vanili bubuk Kalian boleh juga pakai vanili cair Setengah sendok teh garam halus Kemudian kita siapkan wadah besar Lalu masukkan telur Gula pasir Sp Baking powder Garam Garam Vanili bubuk Ini kalian bisa pakai yang cair Lalu mixer dengan kecepatan maksimal sekitar 10 menit Hingga mengembang kental dan berjejak Setelah mengembang dan berjejak seperti ini Ini bisa dilihat adonannya sudah tidak turun Lalu masukkan tepung terigu secara bertahap Ini dimixer sebentar saja sekitar 30 detik Dengan kecepatan paling rendah Selain dimixer adonannya juga bisa diaduk dengan spatula Kemudian masukkan 3 saset susu kental manis Tetap gunakan mixer dengan kecepatan rendah Setelah tercampur rata Lalu matikan mixernya Lalu masukkan minyak Kemudian aduk dengan spatula Ini diaduk dengan teknik aduk balik Dari bawah ke atas Pastikan tidak ada endapan minyak Karena kalau masih ada endapan minyak Ketika dikukus bulunya bisa bantat Nah ini adonannya sudah tercampur rata Dan sudah tidak ada endapan minyak Lalu tuang setengah adonan ke dalam wadah Ini saya bagi menjadi dua Kemudian masukkan bubuk coklat Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian kita sisihkan Untuk olesan loyangnya Aku bikin karlo Yaitu dengan mencampur 1 sendok makan minyak 1 sendok makan tepung terigu Ini tidak terlalu munjung Tapi sedang 1 sendok makan margarin Ini juga tidak terlalu munjung Tetapi sedang Kemudian aduk hingga tercampur rata Lalu olesi loyang dengan karlo Ini saya menggunakan loyang ukuran 20 cm Setelah rata seperti ini Kemudian tuang adonan putih dan coklat Coklat secara bergantian Sampai habis ya Untuk coklat kita sisakan sedikit di bagian atas Kemudian bentuk ukiran dengan cara melingkar-lingkar Sampai beberapa kali Lalu hentak-hentakan agar udara yang terperangkap bisa keluar Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan ini sudah mendidih Aku gunakan api sedang Lalu masukkan loyang berisi adonan Untuk tutupnya Aku bungkus dengan kain Agar air tidak menetes ke dalam adonan Kukus selama 35 menit Setelah 35 menit dikukus Buka tutup kukusan Lalu tes dengan cara ditusuk Jika tidak ada yang menempel ditusukan Berarti bolunya sudah matang Kemudian angkat dan keluarkan loyang Diamkan hingga uap panasnya hilang Lalu sisir bagian pinggir dan tengah loyang Agar mudah dikeluarkan Kemudian kita balik Nah ini dia bolunya sudah jadi Ini sangat lembut sekali Dan juga mekar Ini tingginya sekitar 10 cm Sekarang kita potong Terima kasih telah menonton Ini bolunya sangat lembut sekali Kelihatannya Ini sangat halus Rasanya juga sangat enak Dimakan tidak seret Aku juga sudah banyak menjual dengan resep ini Oke itu dulu video dari aku Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.